Halo bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pak Adli Pada kesempatan di video kali ini Saya ingin mengajak Teman-teman yang merasa Pemula pada Budidaya Tanaman Jambu Kristal Dengan keluhan bagaimana Supaya tanaman jambu kristal kita Itu bisa cepat berbuah Nah contoh yang ada Disini yang sudah mulai Keluar bakal bunga Dan seperti yang ada di video Video saya sebelumnya bagaimana Cara pembuahan, perawatan Pemupukan hingga Cara sampai panen Pada jambu kristal Itu sudah lengkap saya bahas Nah di video kali ini Saya ingin mengulang kembali bagaimana Cara Dengan tips yang bisa saya bagikan Ini agar kita bisa Memaksa tanaman Jambu kristal kita itu Bisa berbuah Nah simak terus video ini Hingga selesai Pertama untuk teman-teman Yang masih ragu Dengan tanaman jambu kristalnya Apakah bisa berbuah Itu saya kembalikan lagi Kepada teman-teman Dan juga Kebenaran Atau kejujuran Petani yang menjual Bibit Buah jambu kristal Nah tentu Syarat yang paling pertama adalah Agar tanaman jambu kristal kita Bisa berbuah Itu adalah Dengan Perolehan bibit Yang memang benar-benar Bibit berkualitas Salah satunya Bibit dari Hasil Cangkokan Oke Nah disini Bukan dari Bibit yang ditanam Dari biji Oke Untuk cara cangkok Itu juga sudah saya bahas Di video saya sebelumnya Ini cara cangkok Menggunakan plastik Dan disini Menggunakan Gelas plastik Oke Itu sudah saya bahas Nah seperti yang teman-teman lihat sendiri Disini Kita lihat Tanaman jambu kristal saya Disini ada Tiga Jenis Tabu lampot Disini menggunakan Tabu lampot kecil Yang ukuran 35 liter Dan disini Menggunakan pot Berdiameter 35 liter Dan disini Menggunakan Tabu lampot Sebesar 75 liter Nah ini adalah Tanaman jambu kristal Perdana saya Yang saya bawa Kesini juga Nah teman-teman Lalu tipsnya bagaimana Tadi sudah saya sampaikan Syarat yang utama adalah Bibit cangkokan Oke Sekarang sudah Kita dapatkan Misal Teman-teman Sudah dapatkan Bibit cangkokan Dan memang hasilnya Sudah Bisa belajar Berbuah Bagi yang beruntung Oke Dan Biasanya Kalau bibit cangkokan Yang sudah bisa membawa Bunga-bunga Ataupun Bakal buah Itu contohnya Seperti ini Ini Cangkokan Ya Kemudian ditanam Dan membawa Ini contohnya Disini Nah sini Cabangnya Disini Nah disini Nah disini Ada bakal bunga Nah itu Sudah bisa kita pastikan Bahwa bibit itu Memang Bibit cangkokan Dan Bisa berbuah Oke Lalu Ketika teman-teman Mendapatkan Ataupun Sudah mulai menanam Bibit Jambu kristal Tapi masih Belum bisa berbuah Nah disini Caranya sangat Gampang Yang cara Yang paling umum Adalah Dengan cara Pemangkasan Atau Melakukan Pemotongan Pada Bagian Batang tertentu Contoh Pada tanaman Jambu kristal Pada cabang Sebelah sini Disini Sudah saya lakukan Yang namanya Pemangkasan Seperti ini Nah ini Kita lakukan Pemangkasan Kita potong Dan kemudian Keluar tunas baru Dan Alhasil Membawa Calon buah Nah ini teman-teman Ya Disini sudah jelas Ini adalah Bakal bunga Oke Misalkan ini kurang jelas Disini saya akan Contohkan lagi Contoh Setelah Dipangkas Atau Dengan cara Di Cutting Ya Nah Oke disini Kita lihat Ini bukti Pemangkasannya Dan disini Yang keluar Tunas baru Dan Disini sudah keluar Yang namanya Bakal Buah Ya Nah disini ada Bakal bunga Kemudian disini Pada cabang sebelah kanan Atau sebelah kiri kita ini Kiri kamera Disini ada Bakal Buah lagi Oke Oke Setelah lain dari Pemangkasan itu Saya juga pernah Membahas Yang Kira-kira Sekitar 6 Atau Sekitar 1 tahun yang lalu Itu dengan Cara Pembuatan Mataluka Nah contoh Pembuatan Mataluka itu Seperti ini Teman-teman Kita buat Mataluka Oke Disini Pada Gambiumnya Kita buat Mataluka Nah disini Kita buat Mataluka Nah Seperti ini Lebih jelas Nah disini Kita buat Mataluka Sehingga Cabang Yang ini Oke Pada bawah ini Pada yang bawah ini Nah disini Akan keluar Tunas baru Dan membawa Bakal bunga Nah disini juga Bawa bakal bunga Nah ini sudah diserang Oleh Hama Kutu daun Tapi gampang Kita bisa Melakukannya Dengan penyemprotan Pestisida Organik Yang sudah saya Contohkan Di video saya sebelumnya Silahkan Dicek Oke Selanjutnya Kita lihat Disini sudah kita Buat mataluka Dengan Keuntungan lain Kita bisa memperoleh Bibit baru Untuk bagian atasnya Nih ya Nah ini kita pasang Cangkokan Karena disini Cantohan disini Sudah ada mataluka Kita buat mataluka Dan disini Sudah terlihat Bintik-bintik Seperti ini Yang menandakan Ini siap Untuk dicangkok Supaya bisa Mendapatkan Bibit baru Dan ditanam Kembali Contoh Disini pun Saya sudah Melakukan Penanaman Kembali Setelah Yang namanya Dibuat Cangkok Nah seperti ini Oke Nah Kemudian Teman-teman juga Bisa melakukan Yang namanya Perombakan Pada media tanam Oke Kemungkinan Karena media tanamnya Terlalu padat Karena terlalu Sering memberikan Pupuk sintetis Sehingga Tekstur Ataupun Media tanamnya Ini Kurang Gebur Dengan catatan Teman-teman Bisa melakukan Dengan memberikan Sebuah Pupuk organik Yang bisa kita Peroleh Dari sebuah Kompos Ataupun Dari Yang namanya Pemberian Pembuat Mikroba Supaya Nanti berkembang Pada media tanam ini Nah Atau Cara ekstrimnya lagi Seperti pada video saya sebelumnya Kita bongkar Dan Kita Gemburkan lagi Dan lalu Kita isi Dengan media tanam Yang baru Untuk media tanam Itu bisa Menggunakan Dua kombinasi saja Yaitu seperti Tanah humus Dan juga Tanah pekarangan rumah Oke Kalau mau lebih Bagus lagi Bisa Dikombinasikan Dengan Yang namanya Kulit padi Atau Sekam padi Nah itu Berbandingan Satu banding satu Oke Kemudian Tidak lain juga Atau Tidak tertinggal Juga Yang namanya Pemumpukan Oke Pemumpukan juga Harus rutin Penyiraman Untuk Menjaga Kelembapan Pada media tanam Juga harus rutin Nah Jadi Cara Supaya kita bisa Memaksa tanaman Kita bisa berbuah Itu sangat Sederhana sekali Yang paling sering Dilakukan oleh Para petani Atau Para penghobi Tanaman Khususnya tanaman Jambu kristal Itu melakukan Dengan cara Pemangkasan Seperti ini Ya Ketika dipangkas Dan kemudian Akan keluar Bakal Bunga Oke Semoga video ini Bermanfaat Dan bisa Menginspirasi Teman-teman Di rumah Saya Undur pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Belima Bermakas 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 True What we Partan Bermakas